Orlansoft Salesman Free Edition adalah aplikasi yang dijalankan di handphone dan komputer untuk transaksi penerimaan pesanan dari pelanggan yang dikirim dari handphone salesman. Dengan aplikasi ini, admin di pusat atau kantor cabang dapat langsung memantau semua pesanan atau order dan menyiapkan pengiriman barang dengan daftar harga yang berlaku pada periode tersebut. Dalam video tutorial ini, kita akan mengetahui dasar-dasar penggunaan Orlansoft Salesman Free Edition dari sisi server maupun sisi aplikasi mobile. Video akan dibagi menjadi 5 materi, yaitu pendaftaran, setup master, aktivasi salesman, proses pesanan, dan grafik pesanan. Saat pertama kali membuka aplikasi Orlansoft Salesman Free Edition, akan tampil halaman login administrator seperti ini. Jika belum mempunyai akun administrator Salesman, maka admin perlu mendaftar atau registrasi terlebih dahulu dengan menekan tombol daftar di sini. Setelah itu akan tampil menu pendaftaran seperti berikut. Masukkan email user admin. Masukkan password user admin dengan syarat, minimal 8 karakter terdiri dari kombinasi rup besar, rup kecil, dan angka. Kemudian masukkan kembali password user admin. Lalu masukkan nama perusahaan. Untuk dapat menggunakan aplikasi ini, Anda harus membaca dan menyetujui perjanjian lisensi pengguna akhir. Sebagai tanda persetujuan, tekan kotak yang tertulis, saya telah membaca dan menyetujui perjanjian lisensi pengguna akhir. Selanjutnya, tekan tombol daftar. Kemudian akan tampil pesan berisi informasi bahwa akun Salesman Anda berhasil terdaftar. Anda diminta melakukan pengecekan email untuk mengetahui cara aktifasi akun Orlansoft Salesman Free Edition. Berikut adalah contoh email yang akan Anda terima. Dalam email tersebut, Anda akan melakukan verifikasi email sekaligus mengaktifkan akun Salesman dengan cara tekan label yang berisi tulisan penting, klik di sini untuk mengaktifasi akun baru Anda. Selanjutnya, halaman akan berpindah ke website Salesman.id. Halaman ini berisi informasi bahwa database Orlansoft Salesman Server sedang disiapkan. Kemudian pada halaman selanjutnya, tampil informasi bahwa aktifasi Anda sudah berhasil dan secara otomatis akan diarahkan ke halaman login. Pada halaman ini, administrator akan memulai login agar dapat masuk ke menu Setup Master. Masukkan email administrator. Masukkan password. Kemudian tekan kotak yang tertulis Saya bukan robot. Selanjutnya, tekan tombol login. Berikut adalah halaman setelah Anda berhasil login ke Orlansoft Salesman Server. Sebelum memasukkan informasi akun, ada baiknya Anda membuka menu Cara penggunaan di tab Bantuan. Dokumen ini berisi panduan penggunaan Orlansoft Salesman Free Edition. Anda dapat membaca dokumen dari menu ini atau mengunduh file melalui tombol kedua dari kiri di pojok kanan atas. Menu berikutnya yang perlu diketahui adalah FAQ, yaitu pertanyaan yang sering diajukan, beserta jawabannya. Setelah melihat kedua menu tersebut, kita kembali ke menu Informasi Akun. Ada dua data yang sudah terisi, yaitu data email administrator dan nama perusahaan. Kemudian kolom berikutnya yang perlu diisi adalah alamat perusahaan, telepon perusahaan, kontak person berupa nama, jabatan, dan nomor handphone. Terakhir, masukkan logo perusahaan Anda dengan memilih. Pilih tombol pilih logo perusahaan. Setelah Anda memilih file logo perusahaan, tekan tombol upload dan berikutnya tekan tombol simpan. Akan tampil pesan konfirmasi apakah data yang Anda masukkan sudah sesuai. Tekan tombol ya jika data Anda sudah benar. Selanjutnya akan tampil permintaan kode validasi. Kode ini akan dikirimkan oleh sistem ke nomor handphone Anda. Berikut adalah contoh SMS validasi dari sistem Orlanso Service Meet Free Edition. Masukkan kode validasi tersebut dan tekan tombol simpan. Tombol kirim ulang kode validasi dapat digunakan apabila Anda masih belum mendapat SMS kode validasi atau ingin mengulang mendapatkan SMS dari sistem. Setelah pengisian kode validasi tersebut, sekali lagi akan tampil pesan konfirmasi. Tekan ya jika data Anda sudah benar. Perubahan informasi akun berhasil disimpan. Video tutorial untuk materi pertama sudah selesai. Selanjutnya, silakan melihat video kedua untuk materi berikutnya.